Berdasarkan penuturan warga desa Labuan Haji dulunya kawasan Pantai Labuan Haji Lobok Timur merupakan salah satu tempat banyak ditemukannya lubang tempat telur penyu. Bahkan telur penyu ini menjadi salah satu sumber mata pencarian warga untuk dijual. Namun sejak tahun 90-an sampai dan saat ini hampir tidak pernah lagi ditemukan telur penyu tersebut. Melakangan ini Pantai Montongmeong Desa Labuan Haji Kabupaten Lobok Timur diketahui menjadi tempat bertelur penyu. Sekitar 5 ekor induk penyu selama beberapa pekan terakhir ini menyembunyikan telur-telurnya di Pantai Kawasan Wisata yang kini dinamai Sunrise Ren Lombok SLL. Direktur Pengelola SLL Kori Bayi Naturosi menuturkan kedatangan penyu tersebut diketahui oleh Penjaga Malam SLL. Hingga saat ini sudah ditemukan ada 4 lubang telur penyu yang tertanam. Lubang pertama sekitar 97 butir, lubang kedua 103 butir, dan lubang ketiga 93 butir, dan lubang keempat belum diketahui jumlahnya. Sebelumnya sudah ada yang menetas dan coba ditaruh oleh pengelola menggunakan bug seadanya. Sejak pertama kali menemukan adanya habitat penyu, pihak pengelola bertekad untuk melakukan konservasi. Menurut Kori, setelah lama tak ada perhatian banyak telur penyu yang diduga diperjual belikan oleh pihak-pihak yang menemukannya. Jika ada tempat konservasi yang bagus, maka akan menjadi sebuah daya tarik yang sangat menarik. Khawatir penyu-penyu tersebut punah untuk sementara dilakukan penangkaran seadanya, meski minim pengalaman dan pengetahuan. Menurut Kori, keberadaan habitat penyu di SLL memiliki potensi yang sangat bagus sebagai salah satu daya tarik wisata. Harapan kita sih ingin melakukan konservasi terkait dengan habitat penyu di sini. Tentunya konservasi di sini kalau dikonsep pariwisata itu biar ada dampak ekonominya juga. Bahkan kita di pengelola di sini berharap penyu ini, dari konservasi penyu ini kita berharap mengembalikan kejayaan Labuan Haji. Pengelola wisata yang mulai beroperasi bulan Mei 2022 lalu ini berharap bisa dibantu berbagai pihak terkait untuk melestarikan habitat penyu.